kembali lagi bersama saya di channel youtube gunung gorden dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tali kupu-kupu dengan menggunakan bahan impor ya untuk bahannya disini saya menggunakan lebar 20 cm dan untuk panjangnya yaitu sekitar 60 cm dan untuk kain kerasnya disini saya menggunakan kain keras ukuran 7 cm ya karena kalau terlalu besar jelek juga bisa menggunakan kain keras ukuran 5 cm juga ya membuat tali kupu-kupu itu tidak berpatokan dengan satu kain keras terus dan untuk nyembunginnya saya disini menggunakan perkat ya perkatnya itu seperti ini Hai dan untuk lebarnya yaitu sekitar 7 cm karena kenapa 7 cm karena ngikutin si kain keras ini nah fungsi kancing batok ini yaitu untuk bunga dari pitanya itu nah untuk tahap selanjutnya kita jahit si kainnya ini kita gabungkan sama kain kerasnya ya untuk kain kerasnya itu kita taruh di bagian dalam seperti ini Hai lanjut kita jahit ya Hai dan untuk sisanya ini kita lipat ke dalam ya Hai nah seperti ini kita lipatkan juga ke yang sebelahnya Hai nah ini dia hasilnya seperti ini hai 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 lanjut kita kasih perkat ya Hai di bagian kiri-kanannya Ayo kita lapa ambil yang bagian kasarnya dulu ya Ayo kita tempelkan terus si kainnya kita lipat ke dalam sedikit sekitar satu senti ya Hai nah terus kita jahit ngejahitnya kita putar ke ngikutin si perkatnya Hai untuk masangnya kita taruh di belakangnya di belakang yang ini ya jadi di sebelah sininya ini di taruhnya nggak berhadapan Ya Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini di sebelah sini, yang ini di belakangnya. Jadi, tar posisinya seperti ini. Jadi, bulat ya. Sialnya seperti ini. Nah, untuk bahan bunganya itu, disini saya menggunakan bahannya itu 30x30. Karena kan untuk model bunga itu harus berbentuk bulat ya. Jadi, disini saya akan lipat seperti ini. Karena untuk membuat bulatannya itu ya. Saya lipatkan seperti ini. Lalu, kita potong. Untuk memotongnya, memotong lurus dulu. Nanti, habis ini kita rapikan lagi. Nah, ini untuk bulatannya belum simetris ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat bunganya itu, disini saya menggunakan jarum manual ya. Jarum tangan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terus, kita ikat si benang ininya ya. Agar biar tidak lepas. Nah, untuk ikatnya satu kali aja. Terus, kita balik si ikannya. Terus, kita tarik ya. Terus, kita ikatkan lagi. Nah, ini dia hasil bunganya. Seperti ini. Lalu, kita jahit untuk menggabungkan ke tali ini ya. Untuk menggabungkannya, kita taruh di bagian tengah-tengah si perkat ini. Terus, kita pasangkan si kancing basok ini ya. Terus, kita taruh di bagian tengah-tengah. Terus, kita taruh di bagian tengah-tengah. Amin. Selamat menikmati Nah itu tadi sedikit tutorial Cara membuat tali golden kupu-kupu Dengan menggunakan bahan impor Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya